Hai semuanya, gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Oke, jadi di video kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul The Ninja War of Turagi Film yang digilis pada tahun 2014 ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Tiger Shadow dan seorang wanita bernama Moonlight dimana keduanya adalah sepasang kekasih yang sudah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Solitary Moonlight dan Tiger Shadow merupakan ninja hebat yang bekerja sebagai aksi mata-mata rahasia pada penguasa-penguasa Tiger Shadow juga merupakan prajurit ninja api terakhir, tetapi kedua yang tidak lagi mau berurusan dengan penguasa-penguasa di luar sana dan kini mereka memilih untuk pensiun dari ninja saat kehidupan mereka mulai tenang dan diselumuti kebahagiaan mereka didetangi oleh orang-orang yang ada di masa lalunya untuk meminta bantuan mereka dalam sebuah misi misi tersebut yaitu mencari gulungan emas yang terdapat di kotayan, awalnya mereka menolak tapi kemudian anak mereka diculik dan mereka mengancam akan membunuh sang anak, mau tidak mau Tiger Shadow dan isang istri terpaksa kembali menjadi seorang ninja lagi dan menyelesaikan misinya jadi jangan banyak cincong lagi kita langsung ke alurnya, tapi sebelum lanjut, Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film, jadi langkah baiknya jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya, so kita langsung gaskan ke alur ceritanya dikisahkan pada suatu hari Tiger Shadow sedang merangkul tanah di ladang dan disamperin sama anak dan istrinya yang membawa bekal makanan untuknya, saat Tiger Shadow dan keluarganya sedang asyik makan dan berbincang-bincang bersama Tiger Shadow melihat seorang wanita dimana wanita tersebut merupakan anak buah dari ninja wanita bernama Dong Yongzai Dong Yongzai adalah seorang ninja api yang kejam dan paling ditakuti kemudian Tiger Shadow langsung pergi ke hutan untuk menemui tiga wanita suruhan dari Dong Yongzai tersebut itu tujuan mereka menemui Tiger Shadow iaitu untuk meminta bantuan tetapi Tiger Shadow menolak permintaan mereka alasannya karena ia sudah pensiun selama enam tahun yang lalu setelah menolak permintaan mereka Tiger Shadow lalu pergi dari tempat itu anak buah Dong Yongzai itu sangat was-was saat melihat sebuah jebakan di sampingnya yang telah dipasang oleh Tiger Shadow yang bertujuan untuk menjelekai mereka Tiger Shadow dan istrinya pun pulang pada malam harinya Tiger Shadow dan keluarganya istirahat sambil terbaring di ayunan saat ia sedang mengobrol dengan istrinya tentang hidupnya yang tenang dan bahagia tiba-tiba Tiger Shadow teringat pada masa lalu dimana ia dan istrinya harus menjalani hukuman karena telah melanggar aturan iaitu tentang hubungan dengan sang istri yang hamil tanpa sepengetahuan Dong Yongzai setelah beberapa saat Tiger Shadow dan istrinya tidur tiba-tiba saja datang anak buah dari Dong Yongzai Tiger Shadow dan sang istri dibawa paksa oleh anak buah Dong Yongzai sesampainya di depan Dong Yongzai tersebut ia memberikan sebuah tugas kepada Tiger Shadow dan sang istri iaitu untuk mencari gulungan emas dalam jangka waktu dua hari gulungan emas yaitu suatu petunjuk untuk mendapatkan harta karun dimana benda tersebut disembunyikan jauh dari kastil yang terletak di kotayan jika mereka berhasil maka anaknya tidak akan dibunuh demi keselamatan anak sematawayangnya Tiger Shadow dan sang istri pun mau melaksanakan tugas tersebut jarak yang harus ditempuh keduanya yaitu berkisar lebih dari 150 km keduanya melakukan perjalanan melalui hutan di tengah perjalanan mereka berhenti dan melihat jejak dari pemburu keduanya pun memutuskan untuk istirahat di tempat itu Tiger Shadow membuat sebuah perangkap sambil makan sedangkan sang istri duduk sambil memejamkan matanya keduanya sangat mengkhawatirkan keadaan sang anak setelah istirahat sejenak Tiger Shadow dan sang istri melanjutkan perjalanannya Tiger Shadow merasa ada yang datang keduanya melihat cahaya yang berwarna hijau, berterbangan, dan tulang berlulang yang tidak jauh dari cahaya itu tiba-tiba muncul seorang pria aneh dan mengatakan bahwa kutukan telah datang tetapi Tiger Shadow dan sang istri tidak menghiraukan pria aneh itu mereka pun mengambil kain yang ada di dekat tulang berlulang itu lalu pergi meninggalkannya Tiger Shadow dan sang istri pun sudah tiba di desa tersebut mereka memakai pakaian seperti orang biasa agar tidak dikenali keduanya berjalan perlahan di tengah banyaknya kerumunan orang saat sedang berjalan, Tiger Shadow tidak sengaja melihat ke arah atas dimana di atas sana sedang dilakukan upacara pengorbanan yaitu seorang pria yang akan dikorbankan untuk upacara tersebut Tiger Shadow dan sang istri terus saja melihat ke atas sana setelah itu Tiger Shadow dan sang istri pun pergi dari kerumunan kemudian mereka mengedap-ngedap dan menyelinap masuk menuju tempat rahasia penyimpanan gulungan emas yang dicari meski dilihat oleh beberapa penjaga saat masuk tetapi mereka sampai di tempat rahasia tersebut sang istri pun langsung mencoba membuka kunci pintu perangkas dan berhasil masuk tidak lama setelah masuk mereka pun menemukan gulungan emas yang asli dan bergegas untuk langsung pergi meski ada salah satu pengawal aneh yang mengetahui hilangnya gulungan emas tetapi Tiger Shadow dan sang istri pun berhasil keluar dari tempat itu tanpa diketahui oleh pengawal pada pagi hari di tempat pelaksanaan upacara pengorbanan terlihat Mizuki lemah dan terjatuh Mizuki adalah seorang wanita yang membaca mantra-mantra pada saat upacara pengorbanan setelah Mizuki minum sedikit air, ia langsung menjadi kuat lagi saat Tiger Shadow dan sang istri yang berjalan di tengah banyaknya orang dan bergegas untuk pergi dari desa itu sang istri menoleh ke atas dimana ada tiga orang yang akan dikorbankan untuk upacara pengorbanan salah satunya ada anak laki-laki yang seumuran dengan anak mereka Moonlight langsung teringat kepada Solidari namun di tengah kerumunan tiba-tiba saja Tiger Shadow yang dihadang oleh Ghost Swastika yaitu teman lamanya dan dua orang aneh di sampingnya Tiger Shadow dan sang istri langsung berubah jadi ninja dan berkelahi dengan mereka orang-orang yang ada di sekitar hanya bisa melihat dan tak bisa berbuat apa-apa selain itu ketiga orang yang berada di atas sana yang hendak dikorbankan untuk upacara pengorbanan juga melawan dan menyuruh anak dan istrinya lari tapi justru ketiga orang itu malah terporosot dan terjatuh ke bawah Moonlight langsung menolong ketiga orang itu dengan memotong tali pengingkat yang ada di tubuh mereka perkelahian Tiger Shadow dan Ghost Swastika terus saja berlanjut yang pada akhirnya Tiger Shadow dan sang istri jatuh pingsan keduanya langsung dibawa ke kota Tiger Shadow dan sang istri dibawa ke hadapan Mizuki yang sedang duduk dengan kondisi lemah karena kehilangan kekuatannya dimana tubuh keduanya diikat dengan tali salah satu pengawal menemukan gulungan emas itu pada pinggang Moonlight demi menyelamatkan sang istri Tiger Shadow membuat kesepakatan bahwa ia rela bergabung dengan mereka dan akan membawakan gulungan perak yang berada di Land Land adalah salah satu Tessa terpencil yang jauh dari kota akhirnya mereka pun setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh Tiger Shadow Moonlight juga dijadikan sebagai jaminan oleh Tiger Shadow untuk membuat mereka lebih percaya kepadanya mereka juga memberi waktu dua hari kepada Tiger Shadow jika dalam dua hari Tiger Shadow tidak kembali maka Moonlight akan dilempar ke sungai sebagai korban hidup Tiger Shadow pun pergi seorang diri untuk mencari gulungan perak di Land dengan membawa gulungan emas yang palsu di tangannya Tiger Shadow berlarian secepat mungkin agar misinya cepat selesai agar anak dan istrinya tidak menjadi korban Tiger Shadow terpaksa harus bersifat licik di tengah perjalanan ia pun berhenti dan bertemu dengan seorang pria yang pernah ditolonginya waktu itu pria itu mengejak Tiger Shadow melewati sebuah sungai dan menuju ke sebuah gua dimana gua tersebut adalah tempat tinggal si pria dan keluarganya disitu juga sebagai tempat si pria membuat senjata baju besi dan lain-lain ternyata si pria yang ditolong oleh Tiger Shadow merupakan seorang guru yang mengajari orang dalam membuat baju besi si pria juga memperlihatkan beberapa bentuk baju besi yaitu baju zirah buatannya Tiger Shadow yang baru pertama kali melihatnya pun merasa kagum setelah melihat semua itu Tiger Shadow melanjutkan perjalanannya sambil berlari dan mengotong sesuatu di bahunya Tiger Shadow pun berhenti di tengah hutan secara kebetulan dia berhenti di depan yang dahulu ia buat perangkap ia melihat percak darah pada perangkap itu Tiger Shadow yang melakukan penyamaran dengan memakai kostum babi hutan pun sampai di tempat tujuan Tiger Shadow memakai kostum babi hutan hanya semata-mata untuk mengecohkan penjaga yang berada di depan pintu masuk dan ia pun berhasil mengecohkan para penjaga yang ada di sekitar tempat itu Tiger Shadow pun melihat Dong Yongzai yang tengah bersantai sambil menunggu kedatangannya ia pun mendengar perkataan Dong Yongzai yang hanya semata-mata memanfaatkan dirinya Moonlight yang disandra di desain membuat Tiger Shadow terpaksa harus berkhianat kepada Yong Yongzai tetapi di sisi lain Tiger Shadow harus menyelamatkan solitari yang disegap oleh Dong Yongzai Tiger Shadow masuk ke dalam penyenggapan sang anak yaitu yang berada di dalam gudang dan menghampiri sang anak saat penutup matanya dibuka sang anak malah terkejut melihat Tiger Shadow yang memakai kostum babi hutan lalu Tiger Shadow membuka kostum babi hutan agar sang anak dapat mengenalinya Tiger Shadow dan solitari tampak terkejut karena di sampingnya sudah berdiri Dong Yongzai beserta anak buahnya Dong Yongzai meminta gulungan emas yang ada pada Tiger Shadow ia pun memberikannya saat gulungan emas palsu dibuka Tiger Shadow melempar beberapa gulungan emas palsu juga ke hadapan Dong Yongzai sehingga membuat Dong Yongzai panik dan mencari-cari mana gulungan emas yang asli di saat Dong Yongzai sibuk mencari gulungan emas yang asli tanpa sadar gulungan perak diambil oleh solitari dan diselipkan di dalam bajunya sedangkan Tiger Shadow sedang berkelahi dengan anak buah Dong Yongzai dengan kostum babi hutan yang dipakainya Tiger Shadow melempar sebuah petasan ke arah mereka dan meraih tangan sang anak loncat keluar dari tempat itu solitari memberikan gulungan perak kepada sang ayah anak buah Dong Yongzai pun keluar untuk berkelahi dengan Tiger Shadow Tiger Shadow pun bersiap-siap menghadapi mereka dengan baju zirah yang sudah dipakainya baju zirah yang mempunyai kelebihan itu membuat Tiger Shadow semakin kuat ia mengangkat sebuah batu besar yang ada di sampingnya lalu dilemparkan ke arah mereka solitari pun diminta oleh sang ayah untuk naik ke atas punggungnya lalu Tiger Shadow dan sang anak pergi dari tempat Dong Yongzai Dong Yongzai terlihat murka atas perbuatan Tiger Shadow jangankan mendapatkan gulungan emas bahkan ia juga kehilangan gulungan perak yang ada di tangannya ternyata anak buah Dong Yongzai yang bernama Nan dan Miho masih mengejar Tiger Shadow dan sang anak keduanya merupakan bekas murid perempuan dari Tiger Shadow di tengah hutan Tiger Shadow pun memilih untuk melawan mereka sampai kelahian terjadi mereka masih tetap saja mengobrol Nan dan Miho terus saja menghadang perjalanan Tiger Shadow setelah beberapa lama bertarung solitari yang berada di punggung ayahnya melihat sebuah perangkap teks ninja kemudian solitari melempar pisau yang ada di tangannya ke arah perangkap itu Nan dan Miho pun menginjak tali perangkap dan tubuh mereka pun terbakar sampai hangus Tiger Shadow pun merasa sedih melihat kejadian itu sementara itu Moonlight yang disendra di kotayan merasa gelisah karena Tiger Shadow belum juga kembali Mizuki yang berada di samping Moonlight lalu menghampirinya dan mengucapkan terima kasih kepada Moonlight karena ia sudah menyelamatkan korban yang dijadikan pengorbanan hidup ternyata Mizuki adalah wanita baik keluarganya mengandut ajaran agama yang ketat dan diwarisi dari generasi ke generasi awalnya kotayan memiliki kehidupan yang bahagia tetapi karena kedatangan seorang pria dan membuat sebuah misi dengan ayah Mizuki di mana misi itu membuat kotayan menjadi menderita pada akhirnya ayah Mizuki dihukum mati dan banyak sekali orang-orang yang terbunuh Mizuki adalah salah satunya orang yang selamat hingga sampai kini Mizuki dimanfaatkan orang-orang mengikuti ajarannya tujuan Mizuki bertahan yaitu untuk menemukan harta karun dan menyelamatkan penduduk dari banjir itulah keinginan ayah Mizuki namun Mizuki sering diracuni dan dihipnotis demi ambisi misi mereka agar Mizuki bisa terhindar dari hipnotis mereka maka Moonlight memberikan penawar kepada Mizuki sementara itu Tiger Shadow dan sang anak memilih istirahat sejenak di tepi sungai yang penuh dengan bebatuan sambil istirahat Tiger Shadow menjahit luka sengatan pedang yang ada di perutnya karena sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Tiger Shadow jika Tiger Shadow tidak kembali tepat waktu maka Moonlight akan dijadikan pengorbanan hidup di kotayan saat Mizuki disuruh untuk membaca mantra untuk pengorbanan hidup Moonlight Mizuki malah menolaknya tiba-tiba terdengar suara ledakan para penduduk panik dan berlarian terlihat Tiger Shadow dan sang anak yang berlarian ke tempat Moonlight Tiger Shadow meminta mereka untuk melepaskan Moonlight sambil memperlihatkan gulungan perak dan gulungan emas yang asli ternyata gulungan emas yang diambil pada Moonlight oleh mereka waktu itu adalah gulungan emas palsu Mizuki pun menjelaskan kepada semua penduduk bahwa mereka telah ditipu oleh pria itu para penduduk kotayan pun bersorak-sorak karena merasa senang dan bebas pria itu merasa kesal dan kecewa kepada Mizuki terjadilah kericuhan antar mereka Tiger Shadow dan sang anak yang berada di bawah tempat pengorbanan hidup ia langsung memanjat dinding bebatuan yang ada di hadapannya untuk menyelamatkan sang istri tak hanya itu Dong Yongzai dan pasukannya juga datang ke kotayan untuk merebut kedua gulungan tersebut mereka juga memanjat dinding bebatuan dan mengejar Tiger Shadow agar bisa mendapatkan gulungan itu Tiger Shadow dan sang anak terus saja memanjat dinding bebatuan demi menyelamatkan sang istri ia pun berhasil menyelamatkan sang istri seketika pria itu pun langsung dibunuh oleh Ghost Swastika di tempat itu juga Tiger Shadow dan Ghost Swastika pun aduk pedang saat mereka bertarung Dong Yongzai dan pasukannya menghampiri Moonlight yang masih terikat Dong Yongzai meminta gulungan emas dan perak pada Tiger Shadow ia pun memberikannya Moonlight kemudian dibawa oleh Dong Yongzai dan pasukannya kemudian Tiger Shadow dan Ghost Swastika mengejar pasukan Dong Yongzai yang membawa Moonlight Dong Yongzai dan pasukannya pun pergi mencari harta karun itu sambil menyandra Moonlight tak lama setelah mencari-cari akhirnya mereka melihat suatu benda yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri Dong Yongzai meminta pasukannya untuk meledakkan benda tersebut dan benar saja bahawa ada butiran-butiran emas di dalamnya emas itu pun berhamburan seperti hujan di atas kepala mereka Dong Yongzai yang lagi berdiri termenung melihat Tiger Shadow dari arah depan yang hendak menghampirinya Dong Yongzai langsung menarik Moonlight dan meletakkan pedang di lehernya terjadilah tumpah darah di antar mereka Tiger Shadow pun tak bisa berbuat apa-apa saat melihat Moonlight di sandra saat beberapa lama mereka mengobrol Tiger Shadow dan sang anak melemparkan benda tajam kepada Dong Yongzai yang membuat tanamnya terluka tiba-tiba topeng itu menancap di wajah Dong Yongzai dan sebuah butiran emas lengket di seluruh tubuhnya yang pada akhirnya Dong Yongzai seketika berubah menjadi butiran emas akhirnya Moonlight dapat diselamatkan kemudian Tiger Shadow dan keluarga menemui Mizuki dan ia pun memberikan topeng tapi justru topeng itu malah dikembalikan pada Tiger Shadow dan dipasang di wajahnya Tiger Shadow pun pamit pada Mizuki dan pergi meninggalkan Kotayan mereka pun pergi ke tempat yang tidak diketahui orang dan hidup bahagia selamanya dan film pun berakhir